Berikutnya ada kepedulian terhadap pasien Perawat di Panti Jompo mungkin merasa terpukul emosional melihat dampak pandemi pada pasien mereka Kehilangan pasien dan kesulitan dalam memberikan dukungan emosional kepada pasien yang terpisah dari keluarga mereka dapat menjadi sumber perubahan psikososial Berikutnya kelelahan kerja Pandemi telah meningkatkan volume kerja perawat terutama dalam hal menangani protokol kebersihan dan penggunaan alat pelindung diri Kelelahan fisik dan mental dapat meningkatkan resiko burn out Berikutnya ada isolasi sosial Pandemi telah membatasi interaksi sosial dan dukungan sosial di luar pekerjaan Perawat yang bekerja di Panti Jompo mungkin merasa terisolasi dan kesepian Mengingat tingkat isolasi yang lebih besar bagi pasien mereka Berikutnya akan dilanjutkan oleh Vasolina Selanjutnya ada trend dan juga isu Dari keperawatan komunitas yang utama disini ada jenis jenjang pendidikan keperawatan Yang kesatu ada pendidikan vokasi Dimana pendidikan vokasi ini salah satu program diploma yang melakukan penerapan pada pelayanan atau tindakan kesehatan Yang dimana disini juga ada didasarkan pada UU nomor 34 tahun 2014 Dan yang kedua disini ada pendidikan akademik Yaitu pendidikan sarjana Dan juga ada pasca sarjana Yang fokusnya itu pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan keperawatan secara spesifik Nah untuk pendidikan akademik ini ada sarjana Ada S2, S3, ada magisar dan juga dokter juga Selanjutnya itu ada pendidikan profesi Nah pada pendidikan ini pada taraf jenjang pendidikan yang dapat dikatakan tinggi gitu Jadi setelah program sarjana Nah untuk pendidikan ini diharapkan pada mahasiswa itu dapat memiliki skill dalam pekerjaan Dan juga keahlian khusus dalam bidang profesi dan juga spesialis tertentu Baik untuk yang selanjutnya disini ada kewenangan pendidikan dan juga ruang lingkup Untuk ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat itu dapat ditetapkan dalam BPPPNI pada tahun 2007 Yang menegaskan bahwa kualifikasi perawat kesehatan masyarakat itu didasarkan pada tingkat pendidikan nurse tersebut gitu Nah seorang nurse itu wajib menyelesaikan gelar sarjana atau akademik tadi Dengan di bawah pengawasan perawat seniornya dan juga pengawasan yang terbatas kayak gitu Nah pada saat yang sama pula ada perawat komunitas itu dia harus memenuhi syarat untuk memberikan keperawatan dasar Di bawah pengawas si perawat senior itu yang berlensensi penuh Dan juga ada atau perawat senior yang berlensensi dalam rangka keperawatan komunitas Baik untuk selanjutnya yaitu ada setting praktik keperawatan komunitas Di sini untuk yang kesatu ada kegiatan praktik keperawatan komunitas Jadi kegiatan praktik keperawatan komunitas yang dilakukan nurse itu mempunyai lahan yang luas Juga tetap menyesuaikan pada tingkat pelayanan kesehatan juga Nah pada wilayah kerja perawat tetapi secara umum itu kegiatan praktik keperawatan komunitas itu ada tiga tahap Yang pertama di sini ada tahap persiapan Di antaranya di dalamnya itu kayak ada nurse itu dapat melakukan pembekalan dari dapat teman komunitas Dan juga dinasti kesehatan tentang program praktik atau penjajakan ke daerah Meliputi kayak wilayah, sistem dalam komunitas, masalah dan juga kesehatan utama Lalu juga menyusun instrumen data, uji coba instrumen pengumpulan data dan lain sebagainya Dan juga yang kedua di sini ada tahap pelaksanaan Yang dimana di dalamnya itu meliputi kayak ada dapat menyusun kembali rencana kerja hasil musyawarah Dengan kelompok kerja kesehatan dan juga dapat melaksanakan kegiatan di komunitas bersama dengan kelompok kerja kesehatan Kayak mengikuti pelatihan kadar kesehatan, penyeluhan kesehatan, simulasi, pembuatan model, kunjungan rumah atau home health care Dan lain sebagainya Dan juga ada tahap evaluasi Tahap evaluasi ini dapat di dalamnya itu dapat melakukan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan di komunitas Dalam hal kesesuaian, keefektifan dan juga keberhasilan kegiatan serta aktivitas dari komunitas itu Dan juga dapat mengevaluasi kegiatan secara holistik di komunitas dalam hal pencapaian tujuan, keberhasilan, pemecahan masalah Dan juga kemampuan komunitas dalam pemecahan masalah itu Baik, untuk selanjutnya disini ada setting praktik keperawatan komunitas pada sasaran keperawatan kesehatan komunitas Yang pertama disini ada individu Dimana pada individu ini sasaran prioritasnya itu seperti kayak ada ibu hamil yang punya resiko tinggi Ada lansia atau usia lanjut Habis itu ada balita yang stunting atau gizinya tuh buruk kayak gitu Habis itu ada penderita penyakit menular kayak ispa atau pneumonia atau enggak DPD, malaria dan lain sebagainya Dan juga ada penyakit degeneratif Nah yang kedua disini ada keluarga Jadi sasaran keluarga itu keluarga yang termasuk rentan terhidap masalah kesehatan dari resiko tinggi Jadi untuk skala prioritasnya itu yang pertama ada keluarga yang miskin Belum kontak dengan sarana pelayanan kesehatan dan juga belum mempunyai kartu sehat Dan juga yang kedua ada keluarga miskin sudah memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan Mempunyai masalah kesehatan terkait dengan pertumbuhan dan juga perkembangan balita Kesehatan reproduksi dan juga penyakit menular Dan juga yang ketiga ada keluarga yang tidak termasuk miskin Yang mempunyai masalah kesehatan prioritas serta belum memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan Dan yang ketiga disini ada kelompok Jadi sasaran kelompok itu kelompok khusus yang rentan terhadap masalah kesehatan Baik terkait maupun tidak baik terikat maupun tidak terikat dalam institusi Jadi dalam kelompok ini yang pertama disini dapat dikelompokkan sebagai kelompok masyarakat khusus Tidak terikat dalam suatu institusi antara lain seperti kayak posyandu, kelompok balita, kelompok ibu hamil, kelompok usia lanjut Kelompok masyarakat dengan penyakit tertentu dan lain sebagainya Dan yang kedua ada kelompok masyarakat khusus terkait dengan terikat dalam suatu institusi Kayak sekolah, abis itu pantai asuhan, lapas, rutan, pesantren, dan lain sebagainya Nah yang keempat disini ada masyarakat Untuk sasaran masyarakat itu yang rentan atau mempunyai risiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan Disini contohnya itu bisa kayak masyarakat di daerah endemis penyakit menular Kayak ada malaria, DBD, dan lain sebagainya Atau masyarakat di lokasi atau barang pengungsian akibat bencana atau akibat lainnya Jadi kayak ada desa atau suatu tempat yang emang lagi ada suatu bencana kayak gitu yang pengungsian kayak gitu Habis itu masyarakat di daerah dengan kondisi geografi yang sulit Kayak daerah terpencil, daerah perbatasan, dan lain sebagainya Next slide Terus selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya Terima kasih atas kesempatannya izin melanjutkan Selanjutnya adalah peran perawat pada pasien COVID-19 di rumpung rumah sakit Perawat memiliki peran yang sangat penting ketika di rumah sakit selama pandemi COVID-19 Di antaranya yang pertama itu merawat pasien Perawat merawat pasien COVID-19 dengan memberikan perawatan medis yang diperlukan Seperti memontau suhu, memberikan obat, dan juga memberikan dukungan emosional Yang kedua ada mematuhi protokol kebersihan Perawat mengikuti protokol ketat kebersihan Termasuk menggunakan alat pelindung diri seperti APD Juga masker, sarung tangan, dan pelindung mata Serta mencuci tangan secara teratur Next slide Yang ketiga ada edukasi publik Perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat Tentang langkah-langkah pencegahan COVID-19 Dan juga pentingnya vaksinasi Yang keempat ada manajemen stres Perawat juga menghadapi beban emosional yang tinggi selama pandemi Dan juga dukungan mental serta kesejahteraan mereka juga penting Next slide Selanjutnya ada peran perawat pada komunitas Yang pertama itu sebagai pemberi pelayanan keperawatan Yang kedua sebagai pendidik atau penyuluh Yang ketiga sebagai pengelola Yang keempat sebagai fasilitator Yang kelima sebagai organisator Yang keenam sebagai penemu kasus Yang ketujuh sebagai role model Dan juga yang kedelapan sebagai change agent Peran perawat pada pasien Sebagai caregiver Yaitu peran utama Dimana perawat ini akan terlibat aktif selama 24 jam Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien Selain itu Perawat juga akan berperan sebagai edukator Yang bertugas dalam memberikan pendidikan kesehatan Kepada pasien yang menjalani isolasi Keluarga dan juga masyarakat umum Untuk kesimpulannya Trend isu dalam keperawatan ini adalah Suatu yang sangat ramai Diperbincangkan banyak orang Dalam suatu waktu yang berkaitan dengan dunia kesehatan Trend dan isu keperawatan ini juga akan memberikan dampak terhadap asuhan keperawatan Memberikan asuhan keperawatan yang sesuai terhadap apa yang sedang terjadi Memberikan tantangan tersendiri bagi perawat Trend dan isu yang belum lama hadir ini adalah Pandemi COVID-19 ini menyebabkan peningkatan ketegangan terkait dengan pekerjaan Dan beban psikososial pada perawat di seluruh dunia Sehingga mengakibatkan tingginya prevalensi masalah kesehatan mental Untuk referensinya sebagai berikut Baik, sekian presentasi dari kami Kelompok 2, reguler 3 Terima kasih atas kesempatannya Saya kembalikan ke Narsika Baik, saya lanjutkan Kelompok 3, semoga Baik, silakan saya untuk memulai presentasi pada siang hari ini Selamat siang teman-teman semua dan juga selamat siang Narsika Nesdia Saya dengan rekan saya Marwati dan Sekia selaku perwakilan dari Kelompok 3 Akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai trend dan isu psikososial dan budaya dalam keperawatan Pada setting klinik dan komunitas serta peran perawatnya Berikut adalah nama anggota kelompok kami Selanjutnya yaitu gambaran umum mengenai jurnal yang kami bahas Jurnal yang kami bahas ini berjudul Psychosocial Burden Among Nurses Working in Nursing Homes During the COVID-19 Pandemic A Cross-Sectional Study with Quantitative and Qualitative Data Nah, jurnal ini itu memberikan analisis terhadap beban psikososial yang dialami oleh perawat Yang bekerja di panti jumbo selama pandemi COVID-19 Nah, pada jurnal ini Penulis menggunakan pendekatan cross-seksional untuk membahas isu ini Mereka mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif melalui kuesioner dan wawancara Untuk mengungkapkan pengalaman psikososial perawat yang bekerja di panti jumbo selama pandemi Berikut merupakan beberapa hasil analisis trend dan isu psikososial yang diungkapkan dalam jurnal ini Yang pertama ada tingkat tekanan kerja yang tinggi Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perawat yang bekerja di panti jumbo selama pandemi COVID-19 Mengalami tingkat tekanan kerja yang tinggi Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban kerja Kebutuhan untuk merawat pasien yang rentan dan ketidakpastian terkait pandemi Yang kedua ada dampak emosional yang signifikan Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa perawat itu mengalami dampak emosional yang signifikan Akibat situasi yang mereka hadapi Mereka mengalami stres, kekhawatiran, dan kecemasan yang berhubungan dengan kesehatan mereka sendiri Serta kesehatan pasien dan juga kemungkinan penularan COVID-19 Yang ketiga ada kurangnya dukungan dan sumber daya Para perawat dalam penelitian ini juga mengungkapkan kurangnya dukungan dan sumber daya yang diperlukan Untuk mengatasi beban psikososial yang mereka hadapi Hal ini termasuk kurangnya pelatihan, pengawasan, dan akses kelayanan dukungan kesehatan mental Yang keempat terdapat strategi adaptasi dan penanganan Meskipun menghadapi beban psikososial yang tinggi Penelitian ini mencatat adanya beberapa strategi adaptasi dan penanganan yang digunakan oleh perawat Beberapa strategi ini termasuk memperkuat dukungan sosial Berbagi pengalaman dengan rekan kerja Dan melakukan aktivitas relaksasi untuk mengurangi tingkat stres Yang terakhir yaitu rekomendasi kebijakan dan praktik Berdasarkan temuan mereka, penulis juga mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan dan praktik Untuk membantu mengurangi beban psikososial pada perawat yang bekerja di panti jumbo selama pandemi COVID-19 Ini termasuk meningkatkan pelatihan, menyediakan sumber daya dukungan mental, dan memfasilitasi ruang diskusi dan refleksi bagi perawat Dalam keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang beban psikososial Yang dialami oleh perawat yang bekerja di panti jumbo selama pandemi COVID-19 Penelitian ini juga meneroti isu-isu yang relevan dalam hal dukungan dan pengelolaan stres bagi perawat Di sektor perawatan jangka panjang Rekomendasi kebijakan dan praktik yang diajukan mampu digunakan sebagai panduan Untuk memperbaiki kondisi kerja perawat dan menjaga kesejahteraan mereka Baik, bisa ke slide selanjutnya Yaitu apa yang kami bahas dalam perupain pada siang hari ini Yaitu yang pertama ada tren dan isu psikososial pada setting rumah sakit Yang kedua ada tren dan isu psikososial pada setting komunitas Dan yang terakhir tentunya mengenai peran perawat Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Marwati Oke, baik selanjutnya itu Di setting rumah sakit itu yang pertama itu ada isolasi sosial Yang pertama selama pandemi COVID-19 banyak pasien yang mengalami isolasi sosial lebih besar Dikarenakan pembatasan kunjungan dan interaksi yang terbatas Hal ini dapat menyebabkan masalah psikososial seperti kesepian, depresi, dan juga kecemasan Yang kedua itu beban kerja yang tinggi Perawat yang bekerja di Pantai Jompo selama pandemi COVID-19 menghadapi beban kerja yang tinggi Mereka harus merawat pasien yang rentan dan membutuhkan perhatian yang khusus Beban kerja yang tinggi dapat membuatkan stres, kelelahan, dan penurunan kesejahteraan psikologis Selanjutnya itu ada ketakutan dan kekhawatiran Perawat dalam jurnal ini mengungkapkan adanya ketakutan dan kekhawatiran Terkait dengan risiko penularan COVID-19 kepada anggota keluarga mereka dan juga dirinya sendiri Hal ini dapat menyebabkan tingkat kestres yang tinggi dan kecemasan yang berkelanjutan Kurangnya dukungan sosial Perawat dalam peneliti ini mengungkapkan bahwa mereka merasa kurang dalam dukungan sosial Dari rekan kerja, manajemen, dan juga keluarga Dukungan sosial yang kurang dapat merugikan kesejahteraan psikologis mereka Dan meningkatkan beban psikososial yang mereka hadapi Selanjutnya itu ketidakpastian dan perubahan Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan dan ketidakpastian dalam pekerjaan perawat di Pantai Jompo Perawat harus menghadapi perubahan protokol, kebijakan, dan tuntutan pekerjaan yang berubah dengan cepat Ketidakpastian ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan ketegangan emosional Saran dan rekomendasi Meskipun menghadapi banyak beban psikososial Perawat dalam penelitian ini juga menunjukkan tingkat resiliensi Dan adaptasibilitas yang tinggi Mereka dapat mengatasi stres dan tekanan yang timbul oleh pandemi COVID-19 Dan tetap melanjutkan pekerjaan dengan efektif Oke yang terakhir itu resiliensi dan adaptabilitas Meskipun menghadapi banyak beban psikososial Perawat dalam penelitian ini juga menunjukkan tingkat resiliensi dan adaptabilitas yang tinggi Mereka dapat mengatasi stres dan tekanan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 Dan tetap melanjutkan pekerjaan dengan efektif Kemudian dalam setting komunitas Yang pertama itu ada tantangan komunikasi Tentangan komunikasi dengan penghuni panti jempo yang mungkin memiliki masalah pendengaran Penglihatan Ataupun bahasa dapat mempengaruhi interaksi perawat dengan penghuni panti jempo Kemudian ada budaya dan nilainya dalam keperawatan Dalam panti jempo terdapat budaya dan nilai yang unik terkait dengan perawatan lanjut usia Perawat mungkin harus memahami dan menghormati nilai-nilai Dalam memberikan perawatan yang sesuai Kemudian ada kesetaraan budaya Perawat juga harus memastikan bahwa penghuni dari berbagai latar belakang budaya Mendapatkan perawatan yang setara dan disesuaikan dengan budaya mereka Kemudian budaya dan nilai keperawatan Perawat juga harus memastikan bahwa penghuni dari berbagai latar belakang budaya Mendapatkan perawatan yang setara dan disesuaikan dengan budaya mereka Oke selanjutnya akan dilanjutkan oleh rata saya Baik untuk peran perawat dalam setting rumah sakit Yang pertama adalah perawat bertugas merawat dan mendukung pasien Dalam menjaga kesehatan dan mengatasi penyakit mereka Selama proses perawatan Tugas perawat adalah mengikuti perkembangan pasien Dan bertindak sesuai kepentingan terbaik pasien Jadi bukan hanya sekedar memberikan obat-obatan dan terapi lainnya Yang kedua adalah perawat juga bertanggung jawab atas peranan holistik pasien Yang meliputi kebutuhan psikososial, perkembangan, dan mental pasien Yang ketiga adalah saat pandemi COVID-19 Perawat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang terkenal COVID-19 Dan memantau perkembangan pasien dan bertindak sesuai kepentingan terbaik pasien Dan yang terakhir adalah perawat juga memberikan asuhan keperawatan kepada individu Keluarga pasien dalam meningkatkan kesehatan Pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan Serta pembinaan kepada keluarga pasien Kemudian peran perawat dalam setting komunitas Yang pertama adalah perawat berperan dalam memantau kesejahteraan psikososial rekan-rekan mereka Yang bekerja di pantai jumbo selama pandemi Mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda stres, kelelahan, atau beban psikososial lainnya Yang kedua, perawat dapat memberikan dukungan emosional kepada sesama perawat Yang merasa tertekan atau cemas akibat situasi pandemi Ini melibatkan mendengarkan, memberikan nasihat, atau sekedar menjadi pendengar yang baik Yang ketiga adalah selain data akumulatif Perawat dapat memberikan wawasan kualitatif melalui wawancara atau diskusi yang mendalam Tentang pengalaman mereka selama pandemi Data ini dapat memberikan konteks yang lebih mendalam dalam pemahaman beban psikososial Dan yang terakhir, perawat juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menerapkan strategi coping yang efektif bagi perawat yang mengalami beban psikososial Ini bisa termasuk saran untuk memanajemen stres, olahraga, atau mendukung kelopok Next slide Untuk kesimpulan yang dapat kami ambil adalah Dari keterangan yang sudah dijelaskan pada jurnal bisa disimpulkan bahwa Saat dimana infeksi semakinnya berluas Perawat yang bekerja di sebuah panti jumpu selama pandemi COVID-19 Memiliki kerentanan terhadap kondisi psikososialnya Perawat dituntut untuk bekerja lebih panjang dari waktu kerja biasanya Hal ini dikarenakan masa pandemi datang secara tiba-tiba Sehingga dipatih jumpu kekurangan tenaga kesehatan selama penanganan Pada setting rumah sakit, perawat banyak mengalami isolasi sosial Beban kerja yang tinggi, kurangnya dukungan sosial Adanya ketakutan dan kekhawatiran Adaptabilitas dan juga saran serta rekomendasi Agar perawat dapat mengurangi stres Bekerja bisa melakukan manajemen stres atau olahraga bersama dengan para perawat lainnya Pada setting komunitas, biasanya memiliki kendala dalam komunikasi Dan kesetaraan budaya nilai-nilai dalam perawatan Pada proses perawatan, tugas perawat adalah mengikuti perkembangan pasien Dan bertindak sesuai kepentingan terbaik pasien Jadi, bukan hanya sekedar memberikan obat-obatan dan terapi lainnya Pada setting komunitas, perawat berperan dalam memantau Kesejahteraan psikososial rekannya yang bekerja di Pantijobo selama pandemi Sesama perawat dapat memberikan dukungan emosional Bisa dengan mulai mendengarkan, memberikan nasihat Atau sekedar menjadi pendengar yang baik Next slide Berikut adalah referensi yang kami ambil dalam pembuatan PPT ini Sekian dari kami Terima kasih saya kembalikan ke moderator Oke, baik Kelompok 3 sudah Sekarang kelompok 4 Silahkan Oke, baik Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dan juga teman-teman semua Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Norainya Effendi Dan teman saya adalah Uren dan Cinta Kami dari kelompok 4 Selama 10 menit ke depan Akan mempresentasikan hasil diskusi kami Mengenai tren isu psikososial dan budaya Dalam keperawatan pada setting rumah sakit atau klinik Dan komunitas Serta peran perawat di era pandemi Dengan dosen pengampung mata kuliah kali ini Itu Nesihda Nah, lalu ada anggota kelompok 4 Dengan jumlah 10 orang Mungkin bisa dilihat kembali tadi di layar Ya, baik Untuk selanjutnya Di bahasan kita hari ini Kita akan mengawali dengan pendahuluan Serta tujuan Lalu dilanjut dengan setari kasus Tren dan isu psikososial dan budaya keperawatan Di dalam setting rumah sakit atau klinik Lalu ada tren dan isu psikososial dan budaya keperawatan Di dalam setting komunitas Peran perawat serta solusi Bisa di next slide Baik, untuk Saya akan mereview sedikit tentang identitas artikelnya Jadi, judul dari artikelnya itu ada Judulnya itu psikososial Burden in nurses working in nursing homes during the COVID-19 pandemic A course national study with quantitative and qualitative data Itu untuk judulnya Lalu penulisnya ada Susan Skulls dan kawan-kawan lainnya Dengan diterbitkan di tahun 2022 Dengan nama judulnya BMC Health Service Research Bisa di next slide Oke, jadi Buat pertama-tama Kita harus mengenal dulu nih Apa sih tren dan isu itu Jadi, tren itu Hal yang sangat mendasar dalam pendekatan analisa Dan merupakan salah satu gambaran Ataupun informasi yang terjadi saat ini Yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat Nah, kalau isu itu Peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan Terjadi atau tidak terjadi Di masa mendatang nanti Dan merupakan sesuatu yang sedang dibicarakan biasanya Oleh banyak orang Tetapi masih belum jelas nih fakta atau buktinya Oke, bisa di next slide Lalu tujuan kita itu Sekarang ini untuk mengetahui dan menggunaikan Trend dan isu keperawatan di dalam setting klinik atau rumah sakit Dan komunitas serta peran perawat Berdasarkan kasus yang ada di Artikel jurnal petani Untuk selanjutnya Kita silakan kepada lauren Baik, terima kasih ini atas kesempatannya Jadi berdasarkan jurnal tadi Kami dapat menarik studi kasus berupa Sejak awal tahun 2020 Pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu topik kesehatan masyarakat Yang terpenting di seluruh dunia Karena tingkat infeksi yang sangat tinggi Meningkatnya jumlah Pasien rawat inap dan beban kerja Dan ketegangan terkait Pekerjaan para profesional layanan kesehatan Meningkat selama pandemi Terutama perawat yang bekerja berdekatan Dan paling banyak melakukan kontak dengan pasien COVID-19 Mengalami beban yang semakin berat Dan mengalami stigmatasi Banyak perawat menderita kecemasan, stres, depresi, dan gangguan tidur Perawat juga tampak sangat rentan terhadap ketegangan emosional Kesehatan mental yang semakin buruk Dan peningkatan beban kerja secara keseluruhan Dengan kondisi kerja yang tidak mentu dan seringkali memperburuk situasi Boleh di next slide Nah, untuk selanjutnya Yaitu dapat kami tarik bahwa Trend dan isu psikososial dan budaya Dalam keperawatan pada setting rumah sakit sebagai berikut Rumah sakit sendiri terdiri dari sekumpulan orang yang datang Dari berbagai latar budaya yang berbeda Perjumpaan antar mereka bukanlah perjumpaan biasa Bukanlah hanya perjumpaan pasien dengan tenaga kesehatan Tetapi juga merupakan perjumpaan antar manusia dengan kebudayaan yang berbeda Boleh next slide Kemudian Banyaknya jumlah pasien dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda Menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi para perawat Terkait dengan kemampuan perawat sendiri menafsirkan budaya Budaya yang berbeda menjadi salah satu penghambat komunikasi Maka dari itu perawat harus mengerti dan mau beradaptasi terkait dengan budaya pasien Dan bisa menyesuaikan dan mengkomunikasikannya dengan baik Selain itu juga perawat mengaku kekurangan staff yang menyebabkan jam kerja menjadi lebih lama Keharusan menjaga jarak dengan tenaga kesehatan lain yang menyebabkan antrian menjadi lebih panjang Di ruang ganti dan larangan istirahat bersama Selain itu selama di rumah sakit perawat juga mendapatkan tekanan tambahan Seperti diwajibkan menggunakan pelindung diri berupa APD Nah pada saat itu APD atau alat pindung diri merupakan hal yang masih baru Dan membutuhkan adaptasi lebih bagi para tenaga kesehatan Maka dari itu khususnya perawat sebagai garda terdepan pandemi COVID-19 Kala itu harus benar-benar beradaptasi dengan hal baru tersebut Boleh di next slide Nah selanjutnya adalah tren dan isu psikososial dan budaya dalam keperawatan pada setting komunitas Di masa pandemi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat Menderita kecemasan, depresi, dan gangguan tidur Peningkatan depresi dan kecemasan tidak hanya dirasakan oleh perawat Tetapi juga pasien meningkat hingga 25% Yang tidak tertangani oleh intervensi psikososial biasa Dan membutuhkan intervensi berbasis spiritual Yang dapat menunjang intervensi psikososial yang sudah dilakukan sebelumnya Oleh karena itu dibutuhkan perawat yang profesional Guna memberikan solusi dan intervensi yang sesuai dengan kebetulan pasien Selain itu juga tren dan isu psikososial pada setting komunitas Akan berkembang secara terus menerus Sehingga pemenuhan dan metode keperawatan kesehatan juga berubah Karena gaya hidup masyarakat berubah Dan perawat sendiri harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut Perawat secara terus menerus meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai tim asuhan keperawatan Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Cici Terima kasih Jadi apa aja sih peran perawat dalam setting rumah sakit itu Jadi disini ada membantu mengelola kebutuhan fisik pasien Kemudian ada mengamati dan memantau kondisi pasien Melakukan tes diagnostik Memberikan pendidikan pada pasien tentang cara mengelola penyakit Terus memberikan dukungan dan nasihat kepada pasien Serta bertanggung jawab atas perawatan holistik pasien Next slide Kemudian ada peran perawat pada setting komunitas Yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pola hidup sehat Kemudian ada meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan Kemudian ada mempromosikan pencegahan penyakit Dan mengurangi risiko kesehatan masyarakat Next slide Kemudian ada juga menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau Serta berkualitas dan meningkatkan kolaborasi antara individu, keluarga, dan juga kelompok Bagi meningkatkan kesehatan masyarakat Jadi solusi yang dapat kita lakukan untuk menangani kasus yang sedang tren ini Yaitu pengakuan atau dukungan yang lebih baik di tempat kerja tersebut Kemudian penguatan peran profesional perawat Serta penghapusan penghambat untuk praktik keperawatan Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Trend dan isu ini akan terus berkembang Terus menjadi perbincangan hangat dan seringkali tidak terduga Jadi dalam hal ini kerjasama antar perawat dan antar tenaga kesehatan lain Itu sangat dibutuhkan untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lain Jadi melalui berbagai upaya inilah Perawat dapat memaksimalkan perannya Terlebih itu pada era COVID-19 ini Ini adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk membuat PPT-nya Sekian terima kasih Kurang lebihnya mohon dimaafkan Saya kembalikan kepada moderator Baik Untuk presentasi dari Sudah ya? Kan 4 kelompok ya? Selanjutnya adalah diskusi tanya jawab Silahkan yang ingin bertanya kepada Ada kelompok 1, 2, 3, maupun kelompok 4 Bisa ditulis di chatroom ataupun raise hand Baik dari kelompok R3 maupun R4 Boleh bertanya Bisa disampaikan Ditujukan kepada kelompok berapa Kemudian pertanyaannya apa Sebelumnya juga bisa diperkenalkan diri Nama kelompok mana dan dari reks berapa selamat menikmati 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 Oke, baik. Kalau begitu, dari yang lain bisa mengajukan pertanyaan dulu. Di kelompok tiga sudah ada yang bertanya. Mungkin ada yang bertanya ke kelompok satu, dua, atau kelompok empat. Valencia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Valencia dari kelompok tiga, regular tiga. Saya izin bertanya kepada kelompok satu mengenai apakah bagaimana penelitian ini tuh mampu berkontribusi pada pemahaman kita tentang tantangan psikososial yang dihadapi oleh perawat selama pandemi COVID-19 di Parti Jumbo. Sekian pertanyaan dari saya. Oke, pertanyaan ditujukan ke kelompok satu. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu kelompok satu? Ditampung dulu, Nars. Ditampung dulu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk kelompok dua atau kelompok empat. Silakan. Izin bertanya, Nars, boleh ya? Iya, boleh. Buat kelompok dua, berarti istilahnya saya di kelompok empat. Oke, silakan. Oke, sebelumnya buat kelompok dua, saya izin bertanya. Sebelumnya, saya nori NGFNI dari regular tiga, kelompok empat. Ini kan kita ngomongin tentang psikososial dan budaya. Buat budaya, saya kayak kepikiran, kan mungkin tenaga medis sama pasien itu kayak dari latar belakang budaya yang beda-beda. Nah, gimana sih caranya mereka tuh kayak biar dalam satu frekuensi yang sama, kayak biar mereka tuh ngerti, sama-sama ngerti gitu. Misalkan mereka kayak dari budaya yang berbeda. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, kelompok dua, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Nah, izin menjawab, Nars, mungkin ditampung terlebih dahulu. Oke, kita satu pertanyaan lagi. Oke, untuk kelompok empat belum ada yang bertanya. Sambil menunggu pertanyaan untuk kelompok empat, mungkin dari kelompok tiga tadi sudah ada jawaban untuk pertanyaan yang diajukan dari kita. Sebelumnya, izin menjawab, Nars, dari kelompok tiga sudah ada jawabannya. Nah, tadi izin konfirmasi kepada Regita, tadi pertanyaannya tentang pentingnya resiliensi dari perawat itu sendiri ya? Iya, sama definisi resiliensi. Karena tadi, saya tahu, saya ingatku nggak ada di jelasin di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Regita. Nah, resiliensi sendiri tuh kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau bermasalah yang terjadi dalam kehidupan. Nah, ini definisinya saya kutip dari jurnal yang saya baca kemarin gitu kan. Nah, terus kenapa sih resiliensi itu penting bagi perawat? Nah, kalau perawat kan dalam jurnal yang diberikan pada case study itu kan perawat tuh punya stres yang lumayan tinggi di waktu jangka COVID tersebut. Nah, itu berarti kan perawat tuh butuh resiliensi gitu loh, kemampuan untuk mengadaptasikan stres tersebut untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi, kalau perawat misalnya memiliki resiliensi yang baik, berarti nanti pekerjaannya itu bisa lancar, stresnya itu bisa dikontrol gitu loh. Jadi, resiliensi perawat itu gimana caranya si perawat tersebut dapat mengelola stres tersebut dan tidak mempengaruhi kinerjanya beliau dalam merawat pasien tersebut gitu. Dari rekita, apakah dapat diterima atau ada klarifikasi lebih lanjut? Tidak, sudah bagus jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mali, selanjutnya saya kembalikan ke Nesika. Oke, Mali, tadi sudah terjawab ya untuk pertanyaan yang pertama kepada kelompok tiga. Selanjutnya, saya buka untuk pertanyaan kelompok empat atau kalau belum dari kelompok satu, apakah sudah ada jawaban? Tidak. Selanjutnya, saya buka untuk pertanyaan kelompok. Selanjutnya, saya buka untuk pertanyaan kepada kelompok empat. Sambil menunggu mungkin saya bisa tambahkan tadi ya terkait dengan resiliensi. Jadi memang penting ya, mungkin resiliensi itu baru tren di akhir-akhir ini ya kemarin terkait dengan resiliensi itu ya. Jadi bagaimana kita itu atau seseorang itu bisa mampu untuk bangkit lagi. Atau bisa misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai rencana, kemudian mungkin ada stres, ada kendala yang dialami. Nah, itu dia itu bisa menyelesaikannya dan setelah itu dia bisa pulih ya dari kondisi yang mungkin ada keterpurukan atau ada yang menimpannya seperti itu. Nah, sebagai perawat kan pasti akan menghadapi banyak tantangan ya sehingga dengan resiliensi yang kuat itu nanti bisa menghadapi ya segala apa yang terjadi itu dengan baik. Sehingga tidak cepat untuk putus asa atau mungkin akhirnya jatuh ke burn out ya. Jadi dia bisa mengelola kondisinya untuk bisa menghadapi apa yang mungkin berat bagi dirinya dan dia bisa pulih dari kondisi itu. Ya mungkin itu tambahannya untuk resiliensi tadi. Oke, ini ada yang angkat tangan yang dari Diva. Mungkin mau menjawab atau bertanya? Oke, silahkan tadi dari Valencia ya. Jawab pertanyaannya bisa dijawab. Iya, izin menjawab untuk pertanyaan. Di mana penelitian ini itu mampu berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang beban psikososial ketika pandemi. Jadi penelitian ini itu dapat memberikan kontribusi berharga bagi kita tentang gimana sih dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh perawat yang bekerja di Panti Jumbo selama pandemi itu. Yang pertama kita bisa mengetahui faktor resiko apa aja sih yang meningkatkan beban psikososial selama pandemi. Seperti isolasi sosial, ketidakpastian ekonomi, dan ketakutan akan infeksi. Selanjutnya penelitian ini juga memberikan wawasan tentang efektivitas berbagai strategi intervensi untuk mengurangi beban sosial itu. Contohnya seperti perlindungan kerja yang lebih baik, penggunaan APD, dan lain sebagainya. Selanjutnya penelitian ini juga memberikan sumbangsi bagi kita untuk mengatur kebijakan pemerintah dan tindakan lain yang lebih baik untuk menangani pandemi. Selanjutnya juga penelitian ini membantu kita untuk memberikan wawasan tentang bagaimana sih masyarakat dan perawat di Panti Jumbo tadi itu merespon stres psikososial yang mereka alami selama pandemi. Sekian jawaban dari kelompok satu. Atas kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih dari Divayu yang sudah menjawab untuk pertanyaan yang diunjukkan ke kelompok satu. Ya, dia Raisen Cici, mau menjawab dari kelompok dua kah? Saya ingin izin bertanya, Nas. Oh, bertanya untuk kelompok empat ya? Ya, Nas. Jadi, karena kan ada perbedaan latar belakang antara tenaga kesehatan dan pasien, jadi apa tindakan yang kira-kira dapat dilakukan apabila pasien itu tidak kooperatif? Nah, Cici dari kelompok berapa, berapa? Kelompok empat dan sereguler. Tiga. Dari kelompok empat, ditujukan ke? Kelompok satu. Oh, kelompok satu. Ya, berarti yang kelompok empat belum ada yang bertanya ya. Makan yang lain bisa bertanya ke kelompok empat. Eh, sudah ya kelompok empat tadi ya? Oh, sorry, sorry, sorry. Ini yang kelompok satu ya. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih, Nas. Ya. Sorry, ini tadi Cici dari kelompok empat ya. Bertanya ke kelompok satu. Oh, ya betul. Berarti kelompok empat belum ada yang bertanya ya. Kepada, maksudnya yang kepada kelompok empat. Andini, silakan mau menjawab atau bertanya. Izin menjawab untuk yang dari pertanyaan Any Nurse. Oke, dari kelompok dua ya. Berarti, silakan. Ya. Izin menjawab untuk hal itu tuh kembali kepada perawatnya sendiri. Karena di sini tuh pasien istilahnya seperti orang awam yang nggak tahu apa-apa, yang masuk rumah sakit, dan dia tuh bener-bener sakit. Jadi, pasien itu nggak mikirin terkait budaya, yang penting pasien sembuh. Terus perawat di sini tuh, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang ketimbangan budaya yang berbeda, bisa dicegah dengan cara saat pengajian waktu itu bertanya pada pasien terkait budaya yang dianut pasien secara tidak langsung seperti bisa bertanya seperti biasanya kalau bapak atau ibu sakit, apa yang dilakukan oleh bapak atau ibu, atau apa yang biasa diberikan oleh keluarga bapak atau ibu untuk kesemuan penyakitnya. Dengan begitu, perawat bisa menyamakan persepsi dan memberikan asuan yang sesuai terkait budayanya. Karena nggak jarang juga, kadang pasien manut perawat tapi keluarganya menentang. Jadi, bisa saja saat pengajian nanti ditanyain pada pasien secara langsung, biar untuk kita juga bisa paham terkait budaya yang dianut sama pasien itu. Terima kasih. Oke, jawaban gimana Nera ini? Apakah sudah jelas? Ya, sudah cukup jelas, Ners. Terima kasih buat Salma dan buat kelompok dulu. Terima kasih ya jawabannya. Oke. Ya, silakan. Tadi pertanyaan yang belum terjawab dari Cici kepada kelompok satu. Oke, Ilin. Silakan. Baik sih, dari kelompok satu izin menjawab dari pertanyaannya Cici ya. Saya izin menjawab. Tadi ketika seorang pasien tidak kooperatif dalam menghadapi beban psikosoial ini, ini menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan yang merawatnya, terutama perawat. Jadi, ada beberapa langkah yang dapat diambil ketika pasien ini tidak bisa kooperatif. Jadi, yang pertama itu kita melakukan komunikasi yang efektif. Jadi, berkomunikasi dengan pasien secara jelas dan terbuka. Jadi, ajukan pertanyaan untuk memahami alasan dibalik ketidak kooperatifan mereka dan dengarkan dengan teliti dan tanpa menghakimi pasien tersebut. Jadi, berbicara lah dengan bahasa yang mudah dimengerti dan hindari menggunakan istilah medis yang mungkin akan membingungkan pasien tersebut. Lalu, selanjutnya adalah keterlibatan keluarga. Bicara dengan keluarga pasien dan minta dukungan mereka dalam membantu pasien mengatasi beban psikosoialnya. Dan kita bisa kayak plan B gitu kepada keluarganya untuk supaya pasien ini bisa kooperatif gitu. Jadi, keluarga dapat berperan sebagai pendukung penting dalam perawatan yang dilakukan oleh pasien tersebut. Lalu, selanjutnya adalah edukasinya kepada pasien. Jadi, berikan edukasi yang kooperensif tentang kondisi mereka ini bagaimana sih. Jadi, pengobatan yang direkomendasikan itu bagaimana dan manfaat kerjasama dalam perawatan itu bagaimana. Terkadang, ketidak kooperatifan ini dapat disebabkan oleh ketidakpahaman atau mereka tuh nggak ngerti kenapa sih saya ini gitu. Lalu, kita lindungi kesejahteraan pasien. Selalu prioritaskan keselamatan dan kesejahteraan pasien tersebut. Nah, jika pasien menunjukkan tanda-tanda bahaya diri sendiri atau orang lain, segera ambil langkah-langkah untuk melindungi mereka dan orang lain tersebut. Seperti itu. Apakah terjawab, Cici? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Kilian dan kelompok satu. Baik, terima kasih. Oke, berarti semua pertanyaan sudah terjawab ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Permisi, Ners. Izinkan bertanya kepada kelompok empat. Perkenalkan saya, Nasyah, dari kelompok dua, regular tiga. Tadi kan dipaparin solusinya kan. Terus juga kita tahu COVID kemarin nih rangkaiannya tuh cukup panjang. Semisal, solusi terkait penjagaan COVID ini tuh udah ada di setting rumah sakit dan udah diterapin juga. Tapi di komunitas ini tuh masih tutup mata. Jadi istilahnya, setting rumah sakit dan setting komunitas ini, solusinya tuh nggak berjalan dengan baik atau nggak searah gitu. Gimana dari sudut pandang perawat mengatasi hal tersebut menurut kelompok empat? Terima kasih. Oke, baik. Dari kelompok empat bisa langsung dijawab. Izinkan menjawabnya, harus kami minta waktu kurang waktu. Minta waktu dulu ya. Nah, mungkin sambil menunggu, kita ini aja nanti ya. Menjawabnya di sesi diskusi yang kedua ya. Biar kita bisa setting waktu. Untuk selanjutnya, presentasi dari Rek 4, urut juga dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti baru kita buka diskusi tanya-jawab, sekaligus nanti yang belum tadi dari kelompok 4 untuk menjawab juga di sesi kedua. Oke, dari Rek 4, kelompok 1, selamat apa sudah siap untuk presentasinya? Oke. 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 kelompok 1, reken 4 kalau belum, dari kelompok 2 dulu mungkin baik Nes, izin untuk sunscreen ya ya, Hansa dari kelompok berapa? dari kelompok 2, Ners kelompok 2 dulu ya, oke berarti silahkan Hansa bisa share screen kelompok 2 baik, terima kasih Hansa terima kasih juga Nes Ika izinkan saya, Nazulisya Saran sebagai perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang trend dan isu psikososial dan budaya dalam keperawatan pada setting klinik dan komunitas serta peran perawat boleh next slide baik, ini adalah nama anggota kelompok 2, reguler 4 baik, boleh next slide topik bahasan yang akan kami bahas yaitu studi kasus dan pembahasan trend dan isu psikososial pada setting rumah sakit kemudian trend dan isu psikososial dalam setting komunitas serta peran perawat studi kasus dan pembahasan pada jurnal tersebut narasumber merasa kesulitan untuk menyediakan perawatan terminal yang memadai bagi warga yang tertular COVID-19 perawatan terminal merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan dukungan dan perawatan yang diberikan selama waktu mendekati kematian di mana perawatan tersebut diberikan tanpa menunggu pasien mengalami kegawatan nafas hal ini berhubungan pada peman mereka yakni warga pedesaan di negara bagian Brandenburg mengenai perawatan paliatif perawatan paliatif ini merupakan spesialis perawatan kesehatan yang berfokus untuk meringankan penderitaan pasien dan keluarga dari segala usia dan tahap penyakit yang serius serta memiliki tujuan untuk memperoleh kualitas kehidupan terbaik bagi pasien tanpa memperhatikan serius penyakit atau kebutuhan terapi lainnya perawatan paliatif ini merupakan aspek penting dalam penanganan kasus COVID-19 boleh next slide kemudian perawatan paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang memberita penyakit serius atau terminal dengan mengurangi gejala yang tidak nyaman dan memberikan dukungan emosional sayangnya selama pandemi COVID-19 terutama puncak gelombang infeksi beberapa negara menghadapi keterbatasan sumber daya dan peralatan medis yang bisa membuat akses terhadap perawatan paliatif menjadi lebih sulit hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dan perawatan paliatif selama situasi daurat kesehatan seperti pandemi selain itu edukasi dan kesadaran masyarakat juga dapat membantu dalam memastikan bahwa pasien yang membutuhkan perawatan paliatif dapat menerimanya dengan tepat orang yang hidup dengan penyakit terminal membutuhkan berbagai jenis dukungan praktis dan emosional dikarenakan dukungan ini memberikan dampak yang positif pada kesehatan dan mental seperti mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, meningkatkan harga diri dan menembuhkan ketahanan tubuh hal tersebut sesuai dengan mohon maaf belum selesai hal tersebut sesuai dengan kasus kasus dapat meningkatkan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 boleh next slide contoh kasus pada jurnal yaitu pada warga yang tertular COVID yang kemudian meninggal dikarenakan petugas kesehatan tidak bisa memberikan keadilan kepada mereka perawatan terminal atau tidak meninggalkan mereka sendirian pada saat itu kami tidak dapat berbuat adil terhadap hal ini mereka sering berbaring sendirian di kamar mereka beberapa warga lanjut usia masih memiliki kerabat yang berkunjung untuk fase terminal akut tapi banyak yang tidak punya siapa-siapa dan ini benar-benar berdampak pada kami boleh next slide baik selanjutnya saya akan membahas mengenai trend dan isu psikosocial pada setting rumah sakit ketidakmampuan untuk memberikan perawatan terminal keperawatan terminal bertujuan untuk memberikan rasa tantram dan tenang kepada klien dalam menghadapi penyakitnya namun dalam situasi adanya virus COVID-19 ini dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sendiri menjadikan salah satu faktor kurangnya pelayanan kesehatan secara holistik pandemi COVID-19 sendiri telah menghadirkan banyaknya tantangan dalam psikosocial dan budaya di bidang kesehatan khususnya keperawatan ada pun beberapa isu yang relevan dalam konteks ini yaitu yang pertama adalah kendala komunikasi kendala komunikasi ini biasanya antara perawat dan pasien dengan adanya masker atau APD yang digunakan nakas cukup menjadi halangan untuk komunikasi terutama dengan bahasa tubuh atau non-verbal kemudian yang kedua adalah ketidakpastian dan kelelahan mental para perawat dihadapkan oleh ketidakpastian dan kelelahan yang tinggi seiring berjalannya pandemi dengan adanya perubahan kebijakan kurang tersedianya alat perlindung diri dan krisis pasokan obat-obatan sering menjadi masalah di lingkungan rumah sakit kemudian yang ketiga adalah tekanan mental dan kesehatan psikosocial para perawat di rumah sakit telah menghadapi tekanan mental yang besar selama pandemi mereka terkena risiko burnout karena kasus bekerja di lingkungan yang berat dengan banyak menyaksikan kematian dari pasien-pasien korban COVID-19 adanya isolasi sosial, kecemasan, dan depresi menjadi masalah yang serius di kalangan perawat kemudian yang keempat adalah penyakit stigma penyakit stigma yaitu pasien COVID-19 dan perawat yang merawat mereka seringkali menghadapi stigma masyarakat yang biasanya itu mendiskriminasi atau bahkan mengisolasi pasien dan staff medis yang terinfeksi kemudian yang kelima adalah kesehatan mental yang jangka panjang isu-isu kesehatan mental yang muncul selama pandemi mungkin berdampak bagi perawat secara jangka panjang kemudian perawat sangat memerlukan dukungan psikosocial berkelanjutan untuk mengatasi dampak psikosocial pandemi itu sendiri boleh next slide kemudian pembahasan perawat yang bekerja di rumah sakit dalam merawat pasien selama pandemi COVID-19 memiliki peranan penting untuk mengatasi isu atau tantangan ini penting bagi rumah sakit dan institusi kesehatan untuk menyediakan dukungan psikosocial pelatihannya memadai dan mengakui dampak psikosocial yang signifikan pada perawat serta staff medis lainnya selain itu mampu memprioritaskan kesejahteraan mental perawat adalah langkah penting untuk menghadapi isu-isu tersebut boleh next slide kemudian yang kedua adalah trend dan isu psikosocial pada setting komunitas pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan pada sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia fasilitas keperawatan yang merawat lansia yang lebih rentan terhadap penyakit menghadapi kendala besar selama pandemi ini perawat di Panti Jumbo berada di garis terdepan dalam merawat para lansia konsekuensi psikologis dan sosial dari stres, tekanan, atau beban emosional yang dihadapi individu dalam konteks pekerjaan atau kehidupannya disebut sebagai beban psikosocial selama pandemi COVID-19 perawat yang bekerja di Panti Jumbo menghadapi berbagai tantangan psikosocial boleh next slide kemudian berbagai tantangan psikosocial yang dihadapi oleh perawat yaitu stres yang tinggi mereka beresiko tertular dan harus mematuhi standar yang ketat untuk melindungi diri mereka sendiri dan warga lanjut usia kemudian kecemasan kekhawatiran tentang penyebaran penyakit dan kesehatan pribadi dapat menimbulkan tekanan mental kemudian terlalu banyak bekerja dan kelolahan meningkatnya jumlah pasien dapat menyebabkan kelolahan fisik dan mental pada perawat kemudian emosional dan moral akibat menyaksikan penderitaan dan kematian pasien perawat mengalami tekanan secara emosional dan moral kemudian isolasi sosial pembatasan kunjungan keluarga dan rumah boleh next slide kemudian semua masalah ini mungkin berdampak buruk pada kesehatan mental perawat mereka mungkin mengalami kesedihan, kecemasan, dan bahkan gangguan stres pasca trauma kesehatan mental yang buruk mungkin berdampak pada kemampuan mereka untuk memberikan perawatan yang tepat kepada pasien Panti Jumbo beban mental yang dirasakan perawat yang bukan jadi Panti Jumbo selama wabah COVID-19 merupakan permasalahan berat yang harus diatasi memahami, mengidentifikasi, dan menyelesaikan beban ini sangat penting bagi perawat untuk memberikan perawatan yang berkualitas kepada lansia yang mereka layani kemudian mendukung kesehatan mental perawat dalam situasi pandemi menurutkan aspek penting dari upaya di seluruh dunia untuk memecahkan masalah kesehatan yang berkelanjutan kemudian peran perawat perawat berperan penting dalam merawat lansia dan menangani masalah kesehatan mental yang muncul akibat pandemi ini berikut adalah beberapa fungsi penting yang dilakukan oleh perawat yaitu fungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan kemudian peran dukungan emosional peran dukungan emosional ini perawat tidak hanya menjaga kesehatan fisik para lansia tetapi juga kesehatan mental mereka kemudian peran sebagai guru yaitu perawat harus mengedukasi lansia dan keluarga mereka tentang COVID-19, cara menghindari infeksi, dan perlu tindakan pencegahan mereka juga dapat memberikan informasi tentang kesehatan mental dan praktik manajemen stres kemudian ada monitor kesejahteraan mental perawat ini harus sering memeriksa kesehatan mental pasien pada usia mereka harus mampu mengidentifikasi indikator kesehatan mental yang buruk dan mengambil tindakan yang tepat seperti mengarahkan lansia untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental yang diperlukan kemudian perawat juga berperan sebagai pelindungan pribadi untuk melindungi diri mereka sendiri dan lansia dari penyebaran COVID-19 perawat harus mengikuti tindakan pencegahan keselamatan yang ketat hal ini melibatkan penggunaan peralatan keselamatan pribadi yang sesuai dan melakukan tes COVID-19 secara teratur kemudian perawat berperan sebagai fasilitator pendukung maksudnya ini adalah perawat membantu individu yang berusia lanjut dalam berhubungan dengan sumber bantuan luar seperti layanan kesehatan mental atau dukungan keluarga untuk mengurangi isolasi sosial mereka mungkin juga mengatur kelompok dukungan atau kegiatan sosial virtual kemudian peran perawat sebagai advokat untuk kesejahteraan pasien dalam tim perawatan sistem layanan kesehatan secara keseluruhan perawat memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi kesejahteraan lansia mereka harus menjamin bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan sosial lansia terpenuhi kemudian perawat harus mampu berkolaborasi erat dengan dokter, terapis, ahli dia, dan profesional kesehatan lainnya sebagai anggota tim perawatan, kita memainkan peran seperti kita harus apa ya, ngasih obat apa, kita harus diskusi dengan dokter dan juga farmasi boleh next slide beban mental yang diraksakan perawat yang bekerja di panti jumbo selama wabah COVID-19 merupakan permasalahan berat yang harus diatasi memahami, mengidentifikasi, dan menyelesaikan beban ini sangat penting bagi perawat untuk memberikan perawatan berkualitas kepada lansia yang mereka layani mendukung kesehatan mental perawat dalam situasi pandemi merupakan aspek penting dari upaya di seluruh dunia untuk memancarkan masalah kesehatan yang berkelanjutan boleh next slide kesimpulannya yaitu perawatan paliatif adalah bentuk pelayanan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga dari penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan peniadaan dengan cara identifikasi dunia penilaian yang tertib, penanganan nyeri, dan masalah-masalah lain yaitu fisik, psikososial, dan spiritual pengetahuan dan sikap perawat mengenai perawatan paliatif sangat diperlukan dalam mengkaji dan mengevaluasi keluhan pasien perawat dengan anggota tim berbagai keilmuan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan rencana perawatan secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup pasien baik, boleh next slide kemudian ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan sekian dari kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf terima kasih saya kembalikan kepada Anders Ika ya oke, baik kelompok 2 sudah presentasi gimana? kembali ke kelompok 1 apa sudah siap? atau kelompok 3 dulu? izin menjawab dari kelompok 3 sudah siap, Nurse? oke, silakan kelompok 3 dulu baik, Nurse, izin share screen ya, Nurse? ya oke, baik izin ambil Ali, Anders sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on-camp karena terdapat kendala jaringan oke, baik Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang, Nurse Ika selaku dosen pengangpung patah kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan dan teman-teman reguler 3 serta reguler 4 yang saya hormati sebelumnya, perkenalkan saya Syahira Uliah Jasmin perwakilan dari kelompok 3 reguler 4 sebagai salah satu presentator hari ini kami dari kelompok 3 reguler 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tren dan isu psikososial dan budaya dalam keperawatan pada setting rumah sakit komunitas dan peran perawat bisa next slide oke, untuk anggota kelompok kami ada Zafir Mansyah saya sendiri yaitu Syahira Uliah Jasmin ada Rifka Anindita Suwondo Azira Mutia Syang Sahawa Linda Wahyu Ningrum Alifa Salsabila Muhammad Nur Salam Sarah Uliah Hanifah Marcela Yemi Mayuda dan Adelina Stefani Lalo selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya yaitu Alam baik, terima kasih Syahira selanjutnya adalah tren dan isu psikososial setiap rumah sakit nah, perlu diketahui teman-teman sejawat tren dan isu psikososial dalam setting rumah sakit ini mencakup aspek-aspek seperti dukungan psikologis untuk pasien dan keluarga manajemen stres penanganan konflik isu-isu kesejahteraan mental pasien serta interaksi sosial di antara pasien dan staff medis next slide disini kami telah membuat case dalam setting rumah sakit dan memberikan solusi terkait dari isu dan tren dalam jurnal tersebut oke, dalam case karena tingkat infeksi yang tinggi akibat COVID-19 meningkatnya jumlah pasien rawat inap dengan perkembangan penyakit yang parah penerapan tindakan kepedisian yang intensif beban kerja dan ketegangan terkait pekerjaan para profesional layanan kesehatan meningkat selama pandemi nah, solusi dari kami itu memastikan rumah sakit memiliki sumber daya yang cukup termasuk tempat tidur, ventilator dan peralatan medis lainnya untuk mengatasi peningkatan jumlah pasien dengan penyakit parah oke, selanjutnya yaitu di case-nya terdapat temuan yang menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak positif terhadap praktisi layanan kesehatan seperti pengakuan atau dukungan yang lebih baik di tempat kerja selain itu hal ini juga dapat membawa perubahan positif dalam sektor keperawatan seperti penguatan peran profesional perawat atau penghapusan hambatan dalam praktik keperawatan untuk solusinya sendiri meskipun ada pengakuan yang lebih baik di tempat kerja penting untuk tetap menyediakan dukungan psikososial yang berkelanjutan bagi praktisi layanan kesehatan ini dapat termasuk counseling program manajemen stres dan upaya untuk memastikan kesejahteraan mental mereka tetap terjaga selanjutnya yaitu di dalam efek COPSOK akibat dari pandemi COVID-19 sampel peneliti menunjukkan nilai yang lebih tinggi untuk gejala kelelahan niat untuk meninggalkan profesi kehadiran dan ketidakmampuan untuk bersantai dibandingkan dengan kelompok referensi penyebab kemunduran ini antara lain meningkatnya tuntutan untuk menyembunyikan emosi konflik privasi kerja konflik peran dan lingkungan kerja skor rata-rata item tambahan niat untuk keluar atau sejak awal pandemi tidak berbeda secara signifikan dari skala COPSOK asli untuk solusinya sendiri yaitu lakukan evaluasi menyeluruh tentang kondisi kerja saat ini dan identifikasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi kesejahteraan mental karyawan gunakan hasil evaluasi ini untuk membuat perubahan yang diperlukan dalam lingkungan kerja dan yang paling penting pastikan lingkungan kerja memfasilitasi istirahat yang nyaman dan cukup waktu untuk bersantai ini dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bersantai dan yang terakhir yaitu kondisi kerja yang tidak menentu khususnya perawat yang bekerja di sektor perawatan jangka panjang seperti gaji yang tidak memadai situasi kerja yang tidak menguntungkan keseimbangan kehidupan kerja dan beban kerja yang tinggi telah dikritik sejak lama menjadikan perawat perawatan lansia sebagai perawat yang tidak bertanggung jawab khususnya kelompok rentan dan solusi sistem layanan kesehatan untuk solusinya sendiri yaitu meningkatkan gaji dan memberikan penghargaan yang adil kepada perawat perawatan lansia dapat meningkatkan motivasi dan pengakuan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan dan dorong keseimbangan kehidupan kerja hidup yang sehat dengan memberikan fleksibilitas dalam jadwal kerja cuti yang cukup dan dukungan untuk mengatasi stres baik selanjutnya adalah trend dan isu psikososial setting komunitas bisa di next nah trend dan isu psikososial dalam setting komunitas mengacu pada masalah psikologis dan sosial yang mempengaruhi anggota masyarakat dalam lingkungan tertentu ini bisa meliputi isu-isu seperti tekanan sosial isolasi sosial penyalahgunaan krisis kesehatan mental dan perubahan sosial dalam komunitas pemahaman dan penanganan isu-isu ini di komunitas dapat melibatkan program-program dukungan psikososial kampanye pendidikan serta kerjasama antara lembaga kesehatan pemerintah dan organisasi masyarakat bisa di next di sini di sini kami juga punya case-nya dan juga solusinya yang yang pertama itu tuntunan kuantitatif yang lebih tinggi misalnya jam kerja yang lebih panjang dengan solusi untuk bisa menambah jumlah pekerja pada setting komunitas agar jam kerja bisa lebih optimal bisa di next selanjutnya ada dengan case kualitas udara yang buruk solusinya pengoptimalan penggunaan ventilasi udara next oke terakhir ini ada case lebih banyak konflik antara pekerjaan dan privasi misalnya karena selain energi dan waktu yang habis sekarang untuk pekerjaan yang menganggupi hidupan pribadi hasil kualitatif dalam rutinnya sehari-hari akibat pandemi telah menyebabkan tugas tambahan seperti tes atau mengurus kerabat lebih sedikit waktu untuk penghuni rumah dan jam kerja yang lebih panjang karena kekurangan staff dan peningkatan standar kebersihan solusinya sebaiknya dilakukan perekrutan karyawan tambahan agar pembagian pekerjaan bisa lebih optimal agar karyawan bisa mendapat jam kerja yang operasional sehingga para karyawan masih bisa memiliki waktu bersama keluarga oke buat next case-nya itu ada kondisi kerja secara keseluruhan kekurangan staff menyebabkan jam kerja menjadi lebih panjang keharusan menjaga jarak dengan rekan kerja menyebabkan antrian panjang di luang ganti di luang ganti terus ada taurangan istirahat bersama secara khusus orang-orang yang diwawancarai melaporkan adanya tekanan tambahan akibat penggunaan alat pelindung seperti APD masker pelindung mata baju hamsat sarung tangan topi dan sepatu luar selain itu dampaknya dampak penggantian APD yang sering dilakukan beberapa kali sehari juga sangat menghambat rutinitas dalam kegiatan perawatan sehari-hari jadi untuk solusinya itu diperlukan penambahan tenaga kerja yang maksimal terus diberikan tambahan ruang ganti lain atau meminimalisir waktu ganti dari setiap tenaga kesehatan next untuk case yang terakhir itu ada ketidakmampuan untuk memberikan terminal perawat merasa sulit untuk mengetahui bahwa warga harus meninggal dalam keadaan isolasi dan bahwa mereka telah melewatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada warga yang telah menjalin hubungan pribadi yang kuat dengan mereka hal ini itu mencari pemahaman mereka mengenai jenis perawatan paliatif yang mereka anggap perlu untuk solusinya itu adalah sebaiknya perawat melakukan pengecekan berkala kepada pasien yang disolasi agar perawat dapat selalu memastikan keadaan dari pasien selanjutnya ada peran perawat bisa tolong di next slide peran perawat pada saat pandemi tentu saja menjadi salah satu orang yang bekerja paling dekat dan paling banyak melakukan kontak dengan pasien COVID-19 pada saat itu disini perawat menangani pasien mulai dari pengkajian hingga membantu kesembuhan yang diharapkan peran perawat ini memberikan risiko untuk menularnya virus kepada perawat akibat faktor penyakit yang mudah menular fasilitas yang kurang memadai serta jumlah perawat yang belum cukup hal ini akhirnya menimbulkan dapat menimbulkan isu psikososial pada perawat di rumah sakit maupun komunitas sehingga membuat perawat menjadi stres dan mudah kelelahan sehingga disini kami memberikan solusi untuk menyediakan vaksinasi dengan beberapa tahap atau dosis tertentu memastikan perlindungan diri atau APD aman dan memadai mengatur shift dengan sebaik mungkin agar perawat tidak terlalu lelah menjaga kerja sama tim yang baik memberikan dukungan sosial maupun emosional seperti saling support serta penambahan tenaga kerja bisa tolong di next slide kondisi kerja kondisi kerja yang tidak menentu khususnya perawat yang bekerja di sektor perawatan jangka panjang seperti gaji yang tidak memadai situasi kerja yang tidak menguntungkan keseimbangan kehidupan kerja dan beban kerja yang tinggi telah dikritik sejak lama menjadikan perawat-perawatan lansia sebagai perawat yang tidak bertanggung jawab khususnya kelompok rentan dalam sistem layanan kesehatan terutama selama fase awal pandemi ini pantai jompo di Jerman dan para staffnya berada di bawah tekanan yang sangat besar akibat wabah COVID-19 yang sering terjadi dan serius di banyak fasilitas dan fakta bahwa pengguni pantai jompo merupakan bagian besar dari seluruh kematian terkait COVID-19 yang mana dapat menambah beban perawat bisa di next slide oleh karena itu kami memberikan solusi dengan cara meningkatkan upah atau gaji perawat yang mana awal ini dapat membantu perawat meningkatkan motivasi dalam bekerja dan mengatasi masalah tentang gaji yang tidak memadai kemudian menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif yang mana hal ini bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak penggola fasilitas kesehatan dan juga berhubungan dengan peraturan pemerintah yang mengatur standar perawatan jangka panjang tersebut lalu menyediakan fasilitas yang memadai yaitu dengan memperhatikan fasilitas perawatan jangka panjang yang perlu dibenahi dan ditingkatkan agar dapat memberikan perawatan yang lebih optimal pada klien lalu memberikan dukungan sosial maupun psikologi memperhatikan kesejahteraan perawat dengan memperhatikan beban kerjanya dengan cara mengatur jadwal kerja yang lebih seimbang dan memastikan bahwa perawat memiliki waktu untuk istirahat yang cukup lalu memantau kesehatan atau kondisi perawat dengan terus melakukan pelitian dan pemantau terhadap kondisi kerja dan kesejahteraan perawat perawatan lansia maka hal ini dapat meminimalisir atau mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul lalu yang terakhir adalah menyediakan APD yang aman dan memadai mengingat pengundi mati jumbo itu sendiri merupakan bagian besar dari seluruh kematian terkait COVID-19 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya kembalikan ke Nars 3 baik dari kelompok 2 dan 3 yang sudah ya kembali ke kelompok 1 gimana sudah siap dari kelompok 1 siap Nars mohon maaf karena tadi masyarakat sedikit pendak oke silahkan bisa di selesai untuk kelompok 1 oke baik terima kasih atas waktunya sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Nars Ike dan teman-teman saya perwakilan dari kelompok 1 izin untuk memotarkan hasil diskusi dari kelompok kami bisa di next slide ini anggota kelompok kami yaitu ada bagus Rara Hafsyah Fatika next slide Amelia Eka Eka Putri Salsabila Nabila Hana Ahmad Fatah Aufah Humaira Karolina Linke dan saya sendiri untuk topik bahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang tren dan isu psikososial pada setting rumah sakit yang kedua tren dan isu psikososial pada setting komunitas dan yang terakhir peran perawat pada tren dan isu psikososial pada setting rumah sakit setelah menganalisis jurnal diketahui bahwa tren isu psikososial pada setting rumah sakit didapatkan mengenai COVID-19 yaitu tentang peningkatan beban kerja dan stres peningkatan beban kerja dan stres dalam survei COVID-19 kemungkinan akan ditemukan bahwa perawat di fasilitas keperawatan jangka panjang mengalami peningkatan signifikan dalam beban kerja dan stres selama pandemi mereka mungkin telah mengalami peningkatan jumlah pasien perubahan prosedur kerja serta risiko infeksi yang lebih tinggi hal ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat stres psikososial lalu yang kedua ditinjau serta dianalisis mengenai kesehatan perawat pada kondisi COVID-19 mengalami kecemasan stres depresi dan gangguan tidur mereka yang cukup membuat mental kesehatan perawat menurun apalagi pada perawat yang bekerja di fasilitas perawatan jangka panjang membuat kesehatannya sangat rentan untuk menurun yang ketiga COVID-19 sangat berpengaruh pada beberapa setting rumah sakit yaitu pengaruh terhadap tempat kerja derajat kebebasan lingkungan kerja kepuasan kerja kesehatan umum dan lain-lain yang sangat membedakan dengan sebelum adanya COVID-19 lalu selain berdampak negatif pandemi juga berdampak positif bagi praktisi layanan kesehatan seperti pengakuan atau dukungan yang lebih baik di tempat kerja kemudian terjadi tekanan finansial dalam kondisi kerja yang berakibat perawat merasa kurang maksimal dan ada rasa ketidakmampuan dalam memberikan perawatan secara terminal yang terakhir kurangnya dukungan terutama dari atasan yang hanya dinilai dari skala pengakuan oleh manajemen dan kurangnya bentuk kepemimpinan yang berakibat munculnya rasa ingin meninggalkan profesi perawat lalu pada tren dan isu psikososial pada setting komunitas diketahui bahwa tren isu psikososial pada setting komunitas didapatkan mengenai COVID-19 adalah komunitas kanti jompo yaitu terkait tentang staf kesehatan yang berada pada komunitas tersebut atau terjadi berdasarkan protokol kebersihan yang diterapkan saat COVID-19 berupa yaitu yang pertama kekurangan staf keharusan menjaga jarak dengan rekan kerja protokol kebersihan yang ketat dan penggunaan alat pelindung diri lalu penurunan kesehatan psikologis dan mental keharusan mengisolasi warga lalu buban kerja yang tinggi yang terakhir yaitu ada peran perawat yang pertama peran perawat mendampingi secara penuh dan bekerja di bawah tekanan lalu menjaga kebersihan dan sterilisasi pada diri sendiri mengedukasi pasien dan keluarga pasien bertanggung jawab untuk membantu meningkatkan mood atau perasaan pasien lalu melakukan tes-tes kesehatan tertentu terhadap pasien perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa warga serta pengunjung mematuhi peraturan lalu perawat dipastikan mampu berinteraksi sosial memberi dukungan emosional dan senantiasa menumbuhkan rasa kepedulian pada pasien lalu perawat dapat memberikan konsultasi kepada pasien secara terbuka next line untuk kesimpulannya sendiri analisis jurnal pada topik trend dan isu psikososial pada setting rumah sakit serta pada setting komunitas merupakan kondisi di mana situasi yang terjadi ketika dalam masa pandemi COVID-19 dan masih menjadi topik yang hangat untuk dibahas hal ini berisi mengenai permasalahan atau dampak yang terjadi pada suatu tempat sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih agar menjadi bahan evaluasi untuk ke depan sehingga lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan di samping itu kita tidak bisa mengesampingkan peran dari perawat apalagi ketika pandemi COVID-19 tidak hanya perawat semua tim medis dan juga tim kesehatan juga saling bahu-membahu untuk membantu semua pihak dalam menangani pandemi COVID-19 sesuai dengan evoksi masing-masing berikut daftar pustaka yang kami gunakan sekian dari kelompok kami terima kasih saya kembalikan kepada selanjutnya kelompok keempat silakan dan untuk yang lain bisa dipersiapkan untuk pertanyaan baik untuk kelompok satu kelompok dua kelompok tiga dan empat setelah kelompok empat presentasi nanti dibuka sesi diskusi sehingga biar cepat silakan bisa dipersiapkan dari sekarang nanti langsung untuk sesi diskusinya kelompok empat sudah siap silakan siap izin untuk share screen lebih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang nurse ike dan teman-teman sekalian sebelumnya perkenalkan saya diolakafifo asmi bersama teman-teman reguler bersama teman-teman kelompok empat dari reguler empat mohon izin untuk mempresentasikan mengenai tren dan isu psikosocial dan budaya dalam keperawatan para setting klinik dan komunitas serta peran peran untuk anggota kelompok empat sendiri ada putri fara amani sultan rafi hidayah dula isya kalandara galulusita sari naswa putri arinda nabilah febri angel duis apian saya sendiri dia ulaka asmi gurusani hidayat al-faziria dan adris lian putri fede untuk judul artikel yang dibawakan yaitu psikosocial burden in nurses working in nursing homes during the covid-19 pandemic across sectional study with quantitative and qualitative data untuk pendahuluan dari jurnal tersebut yaitu bahwasannya membahas tentang beban psikosocial yang dialami oleh perawat yang bekerja di nursing homes selama pandemi covid-19 dan penelitian dari jurnalnya telah dibahas bahwasannya sebanyak 177 sampel suru yang dilakukan penulis berbeda secara signifikan dari kelompok referensi sebelum pandemi karena hampir sebuah perbedaan tersebut menunjukkan perubahan negatif dan sampel menulis memperoleh skor yang jauh lebih buruk dalam berbagai macam skala dan ada sebanyak 15 yang telah penulis wawancara mengungkapkan 6 tema utama yang berkaitan dengan stres psikosocial perawat untuk metode yang dibawakan dari jurnal tersebut ada 2 yaitu metode kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan metode kuantitatif yang diperoleh melalui survei atau questionnaire untuk tema utama pandemi covid-19 yang pertama kondisi kerja secara kesepuruhan pengelolaan kerabat ketegangan antara tertular dan menulari orang lain kepedulian terhadap warga terpencil ketidakmampuan untuk memberikan perawatan terakhir dan melakukan ritual berkabung teknisasi perawatan melalui kepatuhan ketat terhadap protokol kebersihan dan yang terakhir meningkatkan kohesi komunitas yang selanjutnya adalah pembahasan yaitu topiknya ada 4 yang pertama trend dan isu psikosocial pada setting rumah sakit trend dan isu psikosocial pada setting komunitas peran perawat dan upaya mengatasi trend dan isu psikosocial untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kekan saya saya trend dan isu psikosocial pada setting rumah sakit yang pertama stress dan kecemasan tenaga kesehatan mengalami tingkat stress dan kecemasan yang tinggi karena risiko paparan kekurangan perawatan pendidikan diri dan kemanikar bisa yang keras isu ini menyeruti perlunya dukungan psikosocial dan meningkat stress untuk mereka lalu kedua isolasi sosial pasien yang dirawat karena COVID-19 seringkali harus diisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka ini dapat mengakibatkan masalah psikosocial seperti kesepian ketematan dan stress ketiga trauma dan kehilangan pasien yang berjuang melawan COVID-19 serta keluarga yang kehilangan orang yang mereka pintai karena penyakit ini mengalami trauma ini memerlukan dukungan psikosocial yang keempat gangguan kesehatan mental penjakan kasus gangguan kesehatan mental selama pandemi menyeruti pentingnya akses keperawatan kesehatan mental termasuk di rumah sakit kelima kesehatan mental karyawan karyawan rumah sakit menghadapi tekanan yang ditunjukkan selama pandemi isu-isu seperti kelelahan kecemasan dan depresi perlu ditangani dengan diri keenam dukungan psikosocial jarak jauh keterbatasan kunjungan keluarga dan terapi dalam rumah sakit memiliki penggunaan teknologi untuk menyediakan dukungan psikosocial jarak jauh kepada pasien kelima ke tujuh komunikasi sensitif rumah sakit harus mengatasi isu-isu komunikasi yang lebih sensitif terkait dengan pasien COVID-19 seperti menyampaikan berita buruk atau merencanakan perawatan akhir ke delapan pengaruh media sosial media sosial dapat mempengaruhi persensi dan kesejahteraan pasien dan karyawan rumah sakit penting untuk mengelola informasi yang terkaitan dengan pandemi dan kejajah yang kesembilan kritis identitas organisasi beberapa rumah sakit menghadapi kritis identitas organisasi saat berusaha untuk memberikan perawatan terbaik dalam situasi yang sulit dapat mempengaruhi moral dan kesejahteraan karyawan dan yang terakhir ketersediaan sumber daya psikososial ketersediaan sumber daya seperti konsol hubungan kelompok dan layanan kejahatan penelitah menjadi sangat penting untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya next slide untuk selanjutnya yaitu trend dan isu psikososial pada setting komunitas yang pertama yaitu isolasi sosial salah satu isu psikososial yang muncul adalah isolasi sosial warga di Panti Jompo protokol kebersihan yang ketat dan penggunaan alat penelindung diri atau APD membuat interaksi antara perawat dan warga menjadi terbatas lalu untuk yang kedua adanya kesehatan mental perawat karena pandemi COVID-19 telah meningkatkan tingkat kecemasan stres, depresi dan gangguan tidur pada perawat di seluruh dunia hal ini adalah merupakan isu psikososial yang signifikan dalam perawatan kesehatan komunitas lalu untuk yang ketiga adanya kualitas pekerjaan dan beban kerja dari isi jurnal ini mengungkapkan isu-isu terkait kualitas pekerjaan perawat seperti tekanan kerja dan perubahan dalam praktik keperawatan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikososial perawat dalam komunitas dan perawat pun mengalami beban kerja yang lebih berat karena penggunaan APD yang intensif pergantian APD berkali-kali sehari dan kekurangan staff next slide lalu untuk yang keempat adanya perubahan kondisi fisik dan mental warga penurunan kesehatan fisiologis dan mental warga selama isolasi menjadi isu yang memprihatinkan ini mencerminkan dampak negatif pandemi pada populasi yang rentan untuk yang kelima adanya tekanan pada manajemen manajer Panti Jompo juga mengalami tekanan ekstra dalam penerapan peraturan yang berubah-ubah dan memantau kepatuhan hal ini berdampak pada kesejahteraan psikososial mereka dan untuk yang ke-6 adanya ketegangan emosional perawat di fasilitas perawatan jangka panjang terkena dampak yang lebih besar terkait ketegangan emosional dan kesehatan mental yang buruk next slide lalu yang ke-7 adanya perubahan dalam praktik keperawatan pada pandemi COVID-19 juga menciptakan perubahan positif dalam sektor keperawatan seperti penguatan peran profesional perawat hal ini menjadi tren yang relevan dalam konteks perawatan kesehatan komunitas dan yang terakhir yaitu peningkatan dukungan di tempat kerja beberapa praktis layanan kesehatan termasuk perawat mengalami peningkatan dukungan atau pengakuan di tempat kerja mereka hal ini merupakan salah satu aspek positif yang perlu diperhatikan dalam merancang layanan kesehatan komunitas yang mendukung staf kesehatan next slide untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dipersilakan baik terima kasih selanjutnya saya akan melanjutkan poin ke berikutnya yaitu peran perawat pada artikel tersebut yang pertama yaitu sebagai responden penelitian perawat adalah subjek utama dalam penelitian ini mereka menjadi responden yang memberikan data kuantitatif dan kualitatif tentang pengalaman mereka dalam merawat pasien di rumah perawatan selama pandemi kemudian yang selanjutnya yaitu sumber data kualitatif perawat juga berperan sebagai sumber data kualitatif dalam penelitian ini mereka dapat berbagi pengalaman pribadi mereka melalui wawancara atau kelompok diskusi selanjutnya yaitu kontribusi untuk pemahaman psikososial perawat berperan dalam memberikan lawasan tentang bagaimana kondisi kerja tuntutan fisik dan emosional serta tekanan yang terkait dengan perawatan pasien COVID-19 di rumah perawatan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikososial mereka selanjutnya yaitu implikasi klinis peran perawat adalah membantu dalam mengidentifikasi dampak psikososial yang signifikan dan mengevaluasi apakah perlu dilakukan intervensi atau dukungan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional mereka selanjutnya yaitu penyeluhan dan pendidikan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang beban psikososial yang dialami oleh perawat diantara rekan-rekan mereka dalam konteks pendidikan perawatan kesehatan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya terima kasih untuk selanjutnya ada upaya mengatasi dan tren isu psikososial upaya mengatasi diantaranya ada menyediakan akses mudah kelayanan counseling atau dukungan psikologis bagi perawat dengan ini dapat membantu mereka dalam mengatasi stres kecemasan dan tekanan psikososial menyelenggarakan pelatihan manajemen stres dan ketangguhan psikologis bagi perawat membangun komunikasi terbuka dan mendukung antara manajemen rumah perawatan dan perawat mendorong kolaborasi dan dukungan antar perawat di tempat kerja serta tim kerja yang solid dapat membantu mengulangi isolasi sosial dan emosional tren isu psikososial antara lain ada memastikan bahwa perawat memiliki waktu untuk istirahat dan merawat diri mereka sendiri menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang COVID-19 dan langkah-langkah keamanan ini akan membantu mengurangi kecemasan yang timbul dari ketidakpastian jika izin situasi saat itu memungkinkan upayakan untuk menyelenggarakan kunjungan keluarga dengan protokol keamanan yang ketat dan yang terakhir ada terus mengkaji dan mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan psikososial perawat dan pasien selama pandemi selanjutnya akan yang dijelaskan oleh rekan saya baik untuk kelebihan dan kekurangan kelebihannya penelitian tentang psikososial burden menggaribawahi pentingnya kesehatan mental perawat yang seringkali terabaikan dalam situasi darurat seperti pandemi cross-sectional study dapat melibatkan sejumlah besar respondent yang dapat meningkatkan representasi sampel ini bisa memberikan pandangan yang lebih luas tentang masalah yang sedang diperlisi hasil penelitian ini dapat memiliki implikasi praktik dalam meningkatkan dukungan psikososial bagi perawat yang berkerja di nursing home selama pandemi dan dapat membantu menginformatikan kebijakan dan program kesehatan mental artikel ini sangat relevan dengan situasi saat ini yaitu pandemi COVID-19 yang bersama besar pada layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang yang dibantu jumpa kelebihan yaitu menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif adalah kelebihan pertama karena pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang beban psikososial yang dialami perawat selama pandemi hasil penelitian ini dapat memiliki implikasi praktis dalam meningkatkan dukungan psikososial bagi perawat yang bekerja di nursing home selama pandemi dan dapat membantu menginformatikan kebijakan dan program kesehatan mental kekurangan kekurangan solusi atau rekomendasi penelitian hanya mengidentifikasi masalah psikososial tanpa menawarkan solusi atau rekomendasi yang konkret lalu keterbatasan responden responden hanya 12,5% dari 100% sampai kolesional yang dibalukan untuk kesimpulan saya serahkan kepada teman saya selanjutnya itu ada kesimpulan dari kesimpulannya itu peningkatan dokumentasi birokrasi penggunaan APD kurangnya waktu bagi perawat dan kesultan memberikan perawatan di terminal menunjukkan beban berat dalam pekerjaan perawatan dan ini berdampak pada kemanusiaan dan kesejahteraan mental perawat geriatri kondisi kerja yang buruk dan stres mempengaruhi profesi perawat di seluruh dunia dan diperlukan dukungan fisikosial perbaikan kondisi kerja dan penghormatan terhadap pekerjaan perawatan agar dapat menjaga layanan berkualitas dan kesehatan terima kasih baik sudah ya teman kelompok sudah presentasi sekarang kita buka untuk sesi diskusi yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand baik yang pertama Kemala terlebih dahulu bisa disebutkan dari kelompok berapa rek berapa terus bertanya kepada kelompok berapa ya seperti tadi silahkan Kemala baik terima kasih atas kesempatannya sebelumnya perkenalkan saya Kemala Andriku Semayu dari kelompok 2 rek 3 izin tanya ke kelompok 3 rek 4 mau tanya tadi kan sempat disinggung di salah satu penanganan isu di komunitas dapat melibatkan program program dukungan sosial ya nama tanya itu program dukungan sosialnya itu dapat mengikuti apa aja gitu nama tanya lagi tadi di salah satu setting rumah sakit itu salah satu casenya ada yang disebutkan terkait dengan udara yang buruk ya nah solusinya itu tadi dengan mengoptimalkan ventilasi gitu tapi kan yang kayak kita tahu waktu masa pandemi itu kan rumah sakit khususnya itu kan chaos banget ya atau tidak kondusif banget jadi udaranya itu emang gak begitu luasa soalnya emang karena keadaannya itu nama tanya gimana kalau kita udah melakukan pengoptimalan ventilasi tapi tetap aja udaranya gak luasa gitu soalnya karena keadaannya itu nah mungkin dari kelompok tiga ada solusi lain atau gimana itu aja pertanyaannya makasih oke baik selanjutnya Lauren terima kasih nama saya Lauren dari regular 3 kelompok 4 izin bertanya untuk kelompok 1 regular 4 nah tadi kan untuk setting komunitas tadi ada pada panti jompo ya terus juga saya izin bertanya nah karena adanya perbedaan antar belakang antar tenaga kesehatan dan pasien serta dengan keluarganya maka tindakan apa yang dapat dilakukan oleh perawat apabila pasien dan keluarga tidak kooperatif misalkan treatment yang diberikan oleh perawat itu tidak sesuai dengan kebiasaan atau budaya pasien serta bagaimana dampak atau efeknya terhadap pasien itu sendiri terima kasih baik kita ada Lauren kepada kelompok 1 ya tadi silahkan tadi dipersiapkan kelompok 3 dan kelompok 1 untuk jawabannya saya lanjutkan dulu ada Sinta yang raisin silahkan baik terima kasih atas waktunya perkenalkan saya Sinta Amalia dari regular 4 mau bertanya kepada kelompok 4 regular 4 mungkin tadi disembung dijelaskan mengenai utama terbuka sosial yang bagian menyediakan akses mudah kelayanan konseling atau bukuan psikologis kepada perawat mungkin terkadang melihat langsung dengan jam kerjanya yang padat buat perawat itu biasanya kan juga kurang tidur atau yang mengakibatkan itu tidak sempat untuk kelayanan konseling walaupun sudah disediakan mungkin pertanyaannya apa ada ide lain yang bisa dijangkau atau dijalani oleh perawat dengan padatnya pekerjaannya saat oke tadi agak putus-putus ya tapi kelompok 4 bisa nangkap enggak pertanyaannya mungkin bisa di chat rubadi aja oh gitu oh gitu ya oke ya tadi sudah ada pertanyaan untuk kelompok 1 3 dan 4 mungkin ada lagi yang mau bertanya kelompok 2 yang belum ditanya mungkin Merlinda silakan baik terima kasih sebelumnya perkenalkan nama saya Merlinda Bela Putri dari kelompok 2 reguler 4 saya ingin bertanya untuk untuk kelompok 4 reguler 4 pada isu dan tren di rumah sakit tadi kan sudah disebutkan beberapa seperti adanya gangguan mental krisisnya identitas serta kurangnya komunikasi saya ingin tanyakan bagaimana solusi untuk menangani gangguan kesehatan mental tersebut pada pandi jumpo dengan adanya kasus COVID-19 terima kasih baik yang kelompok 2 ini tetap belum ada yang bertanya mungkin ada yang mau bertanya lagi dari kelompok lain kepada kelompok 2 jika belum mungkin tadi bisa ada utang 1 yang dari sesi sebelumnya kepada kelompok 4 dari reng 3 pertanyaan dari nasya tadi bisa dijawab dulu Jadi jawabannya yaitu kita sebagai peran perawat juga berperan dalam memberikan edukasi Selain itu kita juga memberikan momentum tersebut dengan memberikan dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan yang lain Nah selain itu juga perawat juga dapat memberikan gambaran di lingkungan terkait akibat dan dampak terhadap jangka waktu yang cukup panjang Sekian terima kasih Restu dari kelompok berapa? Dari kelompok empat nurse, reguler tiga Oh yang tadi ya? Iya Oke, tadi yang bertanya Nasya, gimana Nasya sudah puas dengan jawaban restu? Sudah nurse, terima kasih restu Oke baik, kalau sudah kita lanjutkan untuk yang pertanyaan barusan ya, untuk yang reguler empat Dari yang pertama tadi ditujukan kepada kelompok tiga, apakah kelompok tiga sudah ada jawaban? Izin menjawab nurse, sebentar masih diskusi Kalau begitu kelompok satu, apa sudah? Kelompok satu, tadi pertanyaan dari Lauren Baik, izin menjawab nurse Izin menjawab Lauren, mungkin tindakan yang dapat dilakukan adalah komunikasi dan edukasi yang efektif, berkomunikasi dengan jelas dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran pasien dan keluarganya Kemudian bisa dilakukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi kesehatan, preferensi budaya, dan kebutuhan individu pasien untuk memastikan perawatan yang sesuai dan lebih diterima Dan bisa memberikan bimbingan psikologis dan konseling kepada pasien maupun keluarganya Untuk membantu mereka mengatasi ketidakkooperatifan atau kebimbangan yang mungkin tinggul Nah kemudian untuk dampaknya, mungkin akan terjadi penghambatan pada proses penyembuhan Karena ketidakkooperatifan dapat mengaruhi efektivitas perawatan dan penyembuhan pasien Apakah dari Lauren dapat diterima jawabannya? Dapat terima, terima kasih Oke, baik Selanjutnya, silakan yang sudah ada jawaban Atau mungkin dari kelompok tiga atau kelompok empat Tadi ada dua pertanyaan untuk kelompok empat Jika sudah ada jawaban bisa disampaikan Atau masih dibuka juga pertanyaan untuk kelompok dua yang belum ada pertanyaannya Nurse, permisi Boleh menambahkan jawaban dari Carolina Liga, tidak nurse? Oh iya, boleh Terima kasih nurse izin menambahkan Tadi kan si Lauren juga bilang Kalau bagaimana si kalian ini Kalau interpretasi perawat itu tidak sesuai dengan kebiasaan Nah sebelum kita melakukan itu kan kita ada namanya pengkajian Nah dalam pengkajian itu kan pasti dimasukkan Tentang kebiasaan klien kayak gimana Apa hal yang disuka Yang tidak disuka oleh klien Jadi mungkin dari itu Sebelum kita melakukan interpretasi itu Dilakukan pengkajian baru kita bisa menyesuaikan interpretasi itu Sesuai dengan kebiasaan dan keinginan klien itu Dan juga tidak melenceng dari interpretasi yang kita lakukan Kemudian untuk yang tidak kooperatifnya itu kan memang hal biasa ya Apalagi kan ini menyangkut ke anti-jumpu itu Ya bagaimana kita mendekatkan diri dengan klien juga Terus kalau emang di situ masih ada campur tangan dari keluarga Kita juga bisa mengajak keluarga dari klien itu untuk Sama-sama mengajak dari klien itu untuk kooperatif gitu Itu saja dari saya terima kasih Ya oke makasih ya tambahannya Ya betul ya jadi memang kalau masalah budaya itu Kita agak sensitif ya kadang ya Ada yang sudah punya budaya Terus menjadi tidak sesuai mungkin dengan terapi Seperti mungkin ada juga kemarin isu bahwa Oh vaksin ada ininya dari babinya seperti itu Mungkin yang babi haram sehingga tidak mau untuk vaksin Jadi hal tersebut memang sensitif ya Sehingga memang kalau misalnya kita lihat Itu memang benar-benar tidak bisa diterima oleh vaksin Kita cari alternatif yang memang bisa Atau yang sesuai dengan mungkin budaya Keyakinan ya yang selama ini diterima oleh vaksin Tapi kalau misalnya memang bisa diintegrasikan Itu kita bisa lakukan dengan diskusi Apakah memang ini bisa Atau ada alternatif lain yang mungkin bisa lebih diterima oleh vaksin Seperti itu Karena jangan sampai nanti bertentangan ya Dengan budaya yang mungkin selama ini di Tetapi kita juga menilai juga ya budaya di vaksinnya Itu bagaimana apakah memang berguna Apakah memang nanti membahayakan kesehatan Ataukah tidak Jadi seperti misalnya ada budaya Kalau misalnya habis kecelakaan Nah itu budayanya ada yang kesakal putung Seperti itu Atau mungkin dipijet Seperti itu Nah kalau secara medis kan memang Sebaiknya kita perlu memeriksa dulu Bagaimana nanti kecelakaannya itu Patah tulangnya seberapa Karena kalau salah pijet Salah ini kan malah menjadi fatal Sehingga hal-hal yang mungkin budaya Yang tidak bisa mendukung Atau misalnya malah merugikan kesehatan Kita harus memberikan edukasi Sehingga pasien bisa memahami Seperti itu ya Jadi memang masalah budaya ini perlu untuk diskusi Antara perawat atau tenang kesehatan dengan pasien Oke silahkan jika sudah ada jawaban lagi Kelompok 3 atau kelompok 4 Sarah silahkan Izin menjawab Ners dari pertanyaan KK tadi Oke silahkan Jadi untuk terapi Eh untuk programnya Program tukuan sosial itu dapat Dengan terapi ekspresif dan counseling Juga Juga dengan adanya dukungan sosial yang diberikan Menujukan hubungan interpersonal Yang melindungi individu Terhadap konsekuensi stres Dukungan sosial yang dapat diterima Dapat memberi individu dapat Merasa tenang Diperhatikan Dicintai Timbur rasa percaya diri Dan kompeten Hubungan sosial yang sportif Juga akan meredap efek stres Membantu orang matasi stres Dan menambah kesehatan Selain itu Mendapatkan penilaian positif Terhadap dukungan sosial Mengartikan bahwa individu Mengapresiasi dukungan Yang diberikan oleh individu lain Telah diterima Dengan baik Dan sesuai kebutuhan yang diperlukan Seperti itu Oke Oke Bisa dijawab oleh teman saya yang lain Baik izin menjawab Pertanyaan KK yang kedua Nah pada masa pandemi Solusi saat ventilasi kurang memadai Bisa memakai alat pembersih udara Yang dilengkapi filter Nah nama filternya sendiri itu HEPA Ini membantu menghilangkan Partikel dan kontaminan dari udara Apakah menjawab KK? Oke makasih Sarah sama Alam Sudah menjawab kok Makasih Oke baik ya Tadi memang beberapa Ada banyak ya Untuk program dukungan sosial Selanjutnya yang Sudah dijawab Tadi bagus ya Kalau misalkan Pengen mau yang lain Itu masih banyak juga ya Nanti bisa baca-baca Apa saja duang sosial Yang bisa diberikan Terus memang untuk Kaitannya dengan udara Di rumah sakit Memang perlu adanya Tadi ya Salah satu yang disebutkan Oleh Alam tadi Memang Teknologi ya Untuk Akhirnya bisa Nanti diterapkan di rumah sakit Sehingga udaranya itu Bisa teratur dengan baik ya Tapi kalau misalnya Memang belum Belum bisa Ya teknologinya belum ada Nah berarti kita juga Memang harus perlu memikirkan Terutama mungkin Terkait dengan bagaimana Kita bisa memisahkan Antara pasien yang Nanti bisa resiko Menular lewat airborne Atau mungkin yang enggak Itu perlu untuk dipisahkan Dari ruangannya Dari jaraknya Seperti itu Tapi kalau misalnya Memang sudah punya teknologi Itu memang lebih bagus Untuk nanti bisa Lebih Diterapkan Dan hasilnya Lebih optimal Oke Selanjutnya Dia Asmi Mau menjawab Atau bertanya Baik Izin menjawab Untuk pertanyaan Dari Sinta Oke Apa ada ide lain Yang mungkin bisa Dijangkau Atau dijalani oleh perawat Dengan padanya Pekerjaan saat pandemi ya Sinta Untuk itu Salah satu caranya Itu bisa menggunakan Concerning online Atau menggunakan Aplikasi seluler Bisa juga Bekerja sama Dengan tenaga Kesehatan Mental atau Psikolog yang lain Dengan itu Seorang perawat Juga bisa Mengatur Jadwalnya dengan Jadwal pekerjaan Yang fleksibel Begitu Terus Bisa juga Mengadakan program Pendidikan kesehatan Mental Yaitu Memberikan program Pendidikan kesehatan Mental kepada perawat Juga Agar perawat Bisa Memahami lebih baik Tanda-tanda stres Dan cara mengelolahnya Sendiri Kemudian ada Dukungan rekan kerja Itu juga perlu juga Dan Counseling kelompok Selain itu Ada juga Dukungan psikologis Preemptif Yaitu memberikan Dukungan psikologis Sebelum perawat Mengalami masalah Kesehatan mental yang serius Kemudian ada Jaringan Sosial online Agar perawat Bisa Berbicara tentang Pengalaman mereka Dan bertukar cerita Kemudian ada Pemantauan kesehatan Mental protein Apakah Jawaban saya terjawab Sinta? Jawabannya terjawab Sudah cukup Terjawab Terima kasih Terima kasih Oke Sudah Nabila Baik-baik Di sini saya akan menjawab Pertanyaan dari Abel Yaitu bagaimana Cara perawat Menemukan solusi Untuk pasien yang mengalami Gangguan kerjaan mental Pada panti jumpo Pada kasus COVID-19 Nah jadi Memang Merawat pasien dengan Gangguan mental Di panti jumpo Selama pandemi COVID-19 ini Memerlukan Perhatian yang khusus Dan strategi yang mempertimbangkan Tantangan yang dihadapi Nah mungkin Perawat bisa Melakukan Edukasi Edukasikan kepada pasien Tentang pandemi COVID-19 Meliputi langkah-langkah Keamanan Dan cara menjaga Kesehatan fisik Dan mental Selama pandemi Kemudian juga Jangan lupa Berikan informasi Yang jelas Dan mudah dimengerti Tentang virus Kejala Dan tindakan Pencegahnya Kemudian Lakukan evaluasi Kesehatan mental Yang komprehensif Pada setiap pasien Kemudian Juga Berikan dukungan Emosional Dan Biarkan mereka Berbicara Tentang perasaan mereka Dan kekhawatiran mereka Selama pandemi COVID-19 ini Kemudian Bantu pasien Untuk menjaga Interaksi sosial Dengan aman Selain itu Rencanakan Kegiatan Yang memungkinkan Penghuni Untuk tetap aktif Dan terlibat Kemudian Selain Dukungan Emosional Bisa juga Dilakukan Dukungan Psikososial Dengan berbicara Tentang solusi Yang mungkin Untuk masalah Yang mereka hadapi Dorong mereka Untuk berbicara Dengan Kita Maupun Staff-staff Yang lain Kemudian Kita juga Bisa Menyelenggarakan Kegiatan kreatif Seperti Seni Ataupun yang lain Kemudian Pantau Perubahan Dalam perilaku Pasien Yang mungkin Mengindikasikan Masalah Kesehatan mental Pastikan Bahwa pasien Menjaga kesehatan fisik Mereka Dengan benar Ajak pasien Untuk berpartisipasi Dalam merencanakan Solusi Untuk masalah Yang dihadapi Jangan lupa Juga Untuk melakukan Evaluasi Teratur Untuk memastikan Bahwa Perawatan yang Diberikan ini Efektif Dan sesuai Dengan Perkembangan Pasien Mungkin Itu Abel Apakah Sudah menjawab Terima kasih Sudah Cukup menjawab Oke Baik Terima kasih Abel Ya Baik Ada lagi Mungkin yang mau Bertanya Oke Jika sudah Karena memang Waktunya Sudah Panjang ya Kita bisa Tutup saja Untuk sesi diskusi Kali ini Jadi Mungkin sudah Diskusi berjalan Dengan cukup baik Ya Pertanyaan juga Sudah Terjawab Jadi memang Mungkin dalam Hal ini Saya bisa Menggarisbawahi Bahwa Kita perlu Untuk bisa Pekah Ya Dan juga Apa Konsum terhadap Maupun isu Keperawatan Di Di Masa Saat ini Ya Jadi Apapun itu Trendnya Apakah Misalnya Terkait dengan Masalah fisik Ataupun Masalah yang Psikosial Nah Sehingga Dalam hal ini Saya harapkan Kalian Sudah Mulai Aware Bahwa Kita juga Ada Masalah Terkait dengan Psikosial Yang Dialami Sehingga Mungkin Kalau yang Ini Kemarin Kita Sedang Sudah Mengalami Masa Pandemi COVID Seperti itu Nah Sehingga Tentu Masalah Psikosial Ini Sangat Ini Sangat Berdampak Ya Di Masalah Karena Mungkin Terkait dengan COVID-nya Yang Menakutkan Ya Masa itu Sehingga Sangat Mungkin Berdampak Baik dari Itu Pasiennya Maupun Bagi Perawatnya Ketakutan Kemudian Akhirnya Meningkatkan Stres Dan Juga Pembatasan Pembatasan Yang Ada Nah Itu Sangat Meningkatkan Ya Worklet Ya Bagi Psik Maupun Juga Minta Dan Pada Saat itu Mungkin Masih Belum Tertata Juga Pengalaman Yang Baru Juga Belum Tahu Ini Bagaimana Sistemnya Yang Harus Dibangun Sehingga Perubahan Pun Sangat Dinamis Nah Ini Perlunya Tadi Mungkin Yang Dibahas Di Awal Resiliensi Yang Kuat Untuk Kita Bisa Menghadapinya Dan Bisa Bangkit Terus Menghadapi Kondisi Yang Ada Nah Meskipun Sekarang Sudah Covid-nya Sudah Kita Sudah Kita Lewati Ya Namun Tetap Tantangan-tantangan Dan trend Isu Itu Juga Akan Terus Ada Sehingga Kita Tetap Juga Aware Akhirnya Kemarin Yang Sudah Terjadi Itu Bisa Sebagai Kita Pembelajaran Untuk Kita Bisa Menghadapi Di Masa Depan Seperti Itu Dan Kemarin juga Sudah Memahami Beberapa Hal Terkait Dengan Psikososial Yang Ada Terkait Dengan Stres Adaptasi Kemudian Juga Bagaimana Terkait Adanya Musibah Kemudian Berduka Nah Itu Kita Sudah Ada Proses-prosesnya Termasuk Juga Bagaimana Nanti Spiritualnya Nah Itu Atau Konsep Dirinya Yaitu Terkait Dengan Psikososial Ini Sehingga Semakin Memahami Sehingga Ketika Dihadapkan Dengan Isu Yang Ada Kita Bisa Menyikapinya Dengan Baik Nah Mungkin Untuk Terkait Dengan Budaya Karena Dari Materi Mungkin Belum Banyak Disampaikan Terkait Budaya Tapi Tadi Sudah Beberapa Dibahas Terkait Dengan Budaya Dan Betul Ya Tadi Memang Terkait Dengan Jawabannya Dan Nanti Kalian Akan Lebih Memahami Lagi Di Pertama-pertama Berikutnya Yang Kita Akan Juga Membahas Terkait Teori Keperawatan Teori Nanti Dan Juga Bagaimana Nanti Penerapannya Di Perbedaan Budaya Yang Ada Di Indonesia Terutama Kan Banyak Sekali Kaya Dengan Budaya Sehingga Sangat Mungkin Sekali Nanti Ada Perbedaan Budaya Antara Perawat Dengan Pasien Atau Mungkin Antara Sesama Perawat Sendiri Nah Itu Bagaimana Nanti Untuk Memahami Dan Menikapinya Itu Nanti Di Selanjutnya Mungkin Bisa Lebih Dipahami Lagi Oke Baik Mungkin Itu Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dengan Isu Psikososial Di Keperawatan Saya Harapkan Jadi Bisa Mendapatkan Banyak Informasi Tambahan Yang Kita Dapatkan Hari Ini Dari Proses Presentasi Maupun Diskusi Yang Sudah Dilakukan Oke Baik Mungkin Kita Cukupkan Untuk Pertemuan Hari Ini Nanti Saya Buka Presensinya Bisa Dicek Untuk Presensi Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih